hai 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 ya Tuhan semoga nggak ngelag lagi amin hai 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 guys jadi kita hari ini mau cerita-cerita apalagi kemarin abis dari Bandung aku abis dari Bandung kemarin terus kayak aku udah balik dan menurut aku kemarin di Bandung terus sangat berkesan sekali aku suka banget yang kemarin karena kayak Hai ngedeng semuanya suka sih cuman ya pokoknya kemarin tuh ke Bandungnya seru banget hai 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 makasih karfi karfi masa aku ngeliat kan di tiktok aku ngeliat ada orang ngepost tentang bener evil katanya itu kebakar aku tuh tadi udah sempet percaya emang iya gitu kan aku udah sempet percaya eh pas liat komen ternyata tuh editan ada nggak sih guys yang lihat atau kalian sama nggak sih FVP nya kayak aku aku liat di FVP aku kayak gitu ada-ada aja emang aku udah kaget dong aku kira beneran makasih kecaris kecaris makasih bantal bantal mukanya mami aku suka mami aku yang suka tau aduh kocak Hai malam selamat malam guys kemarin pas ke Bandung itu sebenernya kan aku kayak pengen ngepost gitu kan si Bandung gitu kan aku udah mau ngepost terus tiba-tiba aku dapet aku udah kasih tau sama Desi katanya tuh line up-nya belum dikeluarin yang di F2L kemarin kan aku kira boleh gitu kan cuman aku takut juga sih kalau misalnya akhirnya aku ngepost gitu jadi akhirnya aku tahan deh aku nggak ngepost apa-apa juga aku kayak yaudah aku nggak bilang see you Bandung karena emang si line up-nya tuh nggak dikeluarin gitu loh guys kayak cuman ditulis JKT4C2 kan gitu jadi kayak aku tidak bilang see you Bandung huuhu sedih kemarin aku kayak nginep di hotel itu menurut aku nih hotel bagus gitu loh guys jadi enak gitu loh tidurnya nyaman terus pokoknya enak deh hotelnya bagus terus kasurnya tuh gede banget jadikan aku suka sekamar sama Grisel tapi waktu pas aku sekamar sama Grisel aku tuh kan nih ya jadi gini ceritanya aku ceritain ini sekalian makasih Kak Jacqueline apa namanya jadi aku itu sama Grisel tuh kan orangnya kalau mandi kalau mandi tuh lama gitu kan jadi kayak lama di kamar mandi gitu nah akhirnya karena Grisel tuh lama nungguin akunya akhirnya dia pindah ke kamar jadi kemarin tuh pas di Bandung tuh kan disediain hot kamar hotel gitu loh nih kesediain kamar hotel abis itu tapi ada yang pulang duluan gitu loh kayak kakaknya tuh ada yang pulang di hari itu mungkin karena jadwalnya juga kan bentrok atau gimana jadi pulangnya di hari yang sama pas setelah show jadi abis show langsung pulang gitu kan terus otomatis tuh kamarnya kan kosong kan abis kosong Grisel tuh akhirnya pindah ke kamar itu buat mandi tadinya cuma buat mandi doang kan abis itu balik lagi ke kamar buat tidur eh ternyata dia tuh kayak pindah jadi akhirnya dia di kamar itu jadi kita tidur sendiri-sendiri jadi aku tidur di sendiri di kasur yang gede banget gitu kasurnya tuh kayaknya buat family gitu deh kayaknya soalnya gede banget gitu makasih kak Niksu jadi sebenernya buat dua orang tuh masih lebar banget tapi ada sih sebenernya waktu itu kan aku pernah sama Gen11 juga offer ada di Bandung juga nah terus tuh eh makasih kak Niksu nah terus tuh abis itu di hotel yang kita tematin waktu pas yang Gen11 dulu itu itu tuh hotelnya makanannya enak banget guys ada seblak juga gitu kan di hotel ini juga enak sih makanannya cuman aku nggak bisa lupain yang pokoknya tuh setiap offer Bandung kayak ada aja gitu kesan-kesan pesannya mantap Bandung makasih Kak Aal Hai makasih Kak Bimo suling bambu ah aku ada nih aku ambil aku ambil tunggu tada tada ini aku nggak ngerti kecara mainnya aku nggak bisa main suling tapi nggak apa-apa ini tiapnya dari mana ya waktu itu aku lupa deh waktu itu udah coba cuman kayak ini sini 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 bisa mainnya susah lucu banget mingde performa ita kata gejen tungguin aja ya Kak di akunnya jkati makasih Kak Is tungguin di akunnya jkati saja oke thank you Kak Charis eh oh iya Kak Kak nggak mau dipanggil Kak Charis berarti apa eh kok Kak Charis kata mami aku makasih Kak Davin jen review boneka panda boneka panda banyak lah boneka panda boneka panda yang mana nih boneka panda emang masih ngelag juga aku masih bilang ngelag sih aku emang masih ngelag juga emang masih ngelag aku udah berusaha loh ini loh makasih Kak Raffi katanya kalo di yang IDN Live nggak ngelag aman lancar oke berarti kakak yang tadi bohong makasih Kak Andrew aku lama-lama kaya udah mataku aku lama-lama mataku sensitif tau guys kayak kan aku setiap hari pake softlens gitu kan kalo misalnya keluar kalo dirumah aku pake kacamata kalo misalnya kayak latihan gitu-gitu kan aku pake softlens terus lama-lama tuh mata aku sensitif gitu loh jadi dia jadi gak bisa lama-lama pake softlens sedih banget gak sih makasih Kak Al makasih Kak Arfi mungkin karena aku harus ganti softlens juga sih cuman sebenernya belum masa tenggang waktunya cuman kayaknya harus ganti juga sih tetep kayaknya aku harus pake softlens yang harian aja gitu deh biar mataku gak kenapa-napa takut makasih Kak Ramos Kak Ramos sayang Desi betulnya guys kemarin Desi sama Daniela kan Desi sama Daniela kan kampungnya di Bandung nah kemarin abis pulang dari Bandung dari show itu mereka langsung pulang guys ke rumahnya jadi mereka sekarang lagi di Bandung masih tetep di Bandung gak balik ke Jakarta gitu thank you Kak Francisco Halim seperti itu makasih Kak Ramos tadi pagi aku makannya banyak banget aku makan semua kayaknya aku hampir makan semuanya cuman kecuali kayak roti-rotian gitu makasih Kak Is thank you Kanats kita cerita apalagi ya guys ya aku bingung hmm kalo today aku kan abis dari Bandung langsung pulang abis langsung oh iya aku potong rambut tau guys kalian sadar gak gak sadar ya tapi ini ah jelek banget poni aku kayak satu biji begini kenapa sih asal banget makasih Kak Gede aku potong rambut tau kalian sadar gak sih enggak ya soalnya rambut aku udah hancur lagi tadi tuh kayak udah dicatok gitu loh sama orangnya dicatok cuman kayak udah hancur lagi udah lah menyedihkan jadi tadi abis aku aku udah cerita di PM BTW cuman gak tau udah masuk atau belum ke kalian cuman aku udah cerita di PM jadi aku potong rambut abis potong rambut thank you Kak Timothy abis potong rambut aku langsung pergi makan aku makan seafood gitu terus mungkin udah kena macem-macem ya udah kena angin nasib segala macem jadi rambutnya sudah tapi gak apa-apa yang penting aku bisa potong rambut aku tinggal warnain lagi rambut aku aku kayaknya udah pengen warnain lagi soalnya warna hitam soalnya udah kayak rada coklat gitu thank you Kak Davin makasih Kak Is bagus Jen potongan ini emang kamu tau perbedaannya apa? ini tuh gak ada perbedaannya menurut aku ya kayak gak ada perbedaannya dari yang kemarin perbedaannya apa guys? coba kasih tau dong aku tuh jujur kayak pas abis potong aku gak ngerti perbedaannya apa karena emang gak ada perbedaan menurut aku ya karena aku mintanya emang bener-bener dirapiin aja bang rapiin aja ya tipis aja dirapiin ininya bawahnya ceritain pas di Singapur oke aku cerita jadi kan kita liburan ke Singapur jadi sebenernya ke Singapur itu ada dua kloter guys jadi aku kloter pertama nanti ada kloter kedua lagi nah kloter yang pertama ini kita berangkat di tanggal 25 aku tadinya kan kira gak boleh dikasih tau kan kalau kita pergi ke Singapur ternyata tuh boleh terus aku baru taunya itu pas aku udah sampe di Singapur jadi orang-orang pernah komen kok tiba-tiba di Singapur kok tiba-tiba di Singapur kaget gitu kan apalagi kan kemarin malamnya kan show Aita kata kan tiba-tiba besokannya udah di Singapur gitu kan gitu jadi pas ke Singapur tuh aku berangkat makasih kagede aku berangkat dari jam jam 3 3 subuh tuh udah kumpul udah harus kumpul kan dari di kantor maksudnya di tempat kegiatan gitu kan abis dari tempat kegiatan kita berangkat rame-rame ke bandara nah abis dari bandara tuh kita berangkat sekitar jam setengah limaan gitu terus sampe ke Singapur berapa jam ya aku lupa pokoknya kita sampe di Singapur tuh gak terlalu siang juga sih makasih kak Dimas abis itu kita sampe di Singapur abis itu kita langsung ke tempat yang si ada patung singanya itu kan singa air mancur itu kita disitu terus akhirnya kita foto-foto terus kita ke apa by the bay by the bay itu kan deketan gitu kan aku kayak aku sebelumnya ngira kalo Singapur itu kan kayak negara negara itu kan yang pasti kayak luas atau apa gitu ya kan makasih kak Rafi makasih kak Is jadi abis dari ah ini poninya ganggu banget sumpah jujur boleh gak gini aja nah abis itu eh tadi sampe mana ya jadi lupa jadi lupa weh dari by the bay ya dari by dari setelah by the bay aku kira kan Singapur itu kan luas gitu kan ternyata enggak guys ternyata bener-bener kayak deket banget dari satu titik ke titik lain tuh bener-bener deket banget dan kayak gak kerasa gitu lagi jalan-jalan kayak kita lagi jalan-jalan di satu kota aja bukan di satu negara menurut aku negaranya kayak kecil banget deh atau emang aku gak ketempat-tempat yang lainnya ya mungkin gak tau juga sih cuman gitu deh akhirnya abis setelah dari by the bay kita pergi ke mall salah satu mall gitu di Singapur aku lupa namanya apa cuman kayak kita makan yang aku post itu tuh yang kita lagi barbequean itu makasih Kamada nah disitu tuh nah terus disitu tuh bener-bener kenyang banget guys karena itu kan all you can eat gitu kan jadi kita bisa ambil sepuasnya kan nah terus abis itu kenyang banget disitu kenyang banget dan mantap sih makasih Kamada cuman kayak abis dari situ aku udah gak mau makan lagi sampai malem karena aku udah gak kuat udah cukup kita semua kenyang kayak aku, Desi, Elin apalagi Elin tuh kenyang banget kan kemarin waktu post di Singapur akhirnya kita pas setelah makan siang eh gak deh kita makan siang dulu kita makan siang dulu baru kita ke si Singapur itu abis dari Singapur terus kan ke by the bay abis dari by the bay kita ke tempat kayak tempat street food gitu deh aku lupa namanya apa cuman kayak dia banyak orang banget rame banget disitu sih makasih Kamada thank you ke Ibat nah jadi pas dari rame-rame itu aku beli es krim yang aku post juga tuh yang es krim roti itu nah itu tuh rame banget guys kayak disana tuh sampai banyak artis yang dateng kesitu kan karena ada foto-fotonya gitu bahkan Rina Nose kalian tau kan Rina Nose atau gak tau ya pokoknya itu deh artis-artis Indonesia sampai di pajang fotonya gitu loh guys disitu emang udah terkenal banget katanya ya jadi aku makan terus itu harganya cuma 1 dollar kan dan kayak enak banget itu worth it banget sih es krim ter worth it makasih Kak Racel aku pesen yang waktu itu aku pesen yang tutti fruity soalnya dia ada jelly-jelinya gitu jadi enak banget makasih Kak Dimas udah dari situ kita akhirnya nih ini ada satu kejadian yang menurut aku kayak gak bisa dilupain banget makasih Kak Racel nah dari dari kita beli es krim itu kan kita pisah kan kita pisah-pisah dari kakak-kakaknya juga kita pisah karena kita mau jalan-jalan juga maksudnya ya kita semua mau jalan-jalan kita pisah deh pokoknya akhirnya Chelsea Chelsea tuh ngide dia tuh kayak nyari di tiktok gitu kayak tempat di sekitar situ tuh yang yang bisa buat beli belanja-belanja macem-macem gitu kan makasih Kak Van dari beli yang macem-macem itu akhirnya kita pergi tuh ke tempatnya kita lewat pake map kita sosokan lah pake map gitu gak ada yang jagain kita semua sama aku Daisy Danela Elin sama Chelsea berlima berlima ini kita pisah dan kita kayak gak gak ada pendamping sama sekali kita jalan-jalan di sekitar situ pake map nah kita lagi jalan-jalan kan pake map nih setelah lagi jalan-jalan pake map tiba-tiba kita udah ngikutin kita tetep udah ngikutin kan tiba-tiba ternyata tuh jalannya tuh ditutup sedangkan nih kita tuh sedangkan jalan disini nih misalnya tapi tujuannya tuh diseberangnya gitu loh jadi kita kan harus nyebrang gitu kan sedangkan si tempat menyebrangnya itu cuma ada disini kita udah lewatin disini kita udah disini kan ini penyebrangnya disini terus kita kira di depan ada tempat nyebrang lagi ternyata gak ada guys jadi kita udah nyampe ujung ujung banget tapi pas mau nyebrang ternyata gak ada tempat menyebrang kan apalagi Singapore tuh kan gak bisa nyebrang sembarangan gitu loh dia ada si kayak trotor atau apanya gitu nah ini tuh gak ada ditutup semua kan gak ada jadi kita gak bisa nyebrang akhirnya kita balik lagi tuh kita balik lagi tiba-tiba kita semua tuh kayak apa namanya ngide lagi kita ngide lagi kita masuk mall mall yang gak mau kita kunjungin gitu loh beda-beda mall gitu kita masuk mall kita tadinya mau nanya sama orang kayak mau mau tanya disitu tuh ada tempat penyebrangan gitu gak pas kita masuk ke dalam mall terus kita muter-muter mall kayak kayak anak ilang makasih makasih ke Firdaus kita muter-muter muter-muter mall sebelumnya itu kita nyari toilet dulu kan karena kita nyari toilet lah abis itu karena udah selesai ada toilet abis itu kita nyari orang yang kita bisa tanyain kita tuh bahkan udah nanya sampai tiga orang gitu loh dari sana kita nyanya tiga orang buat ini tuh gimana cuman semuanya bilang penyebrangannya tuh emang adanya di sebelah sini jadi kita harus jalan ke ujung lagi gitu kan dari ujung ke ujung gitu kan nah akhirnya yaudahlah kita beli minum dulu tuh nah ini juga ada nih yang lucu nih karena menurut karena aku kan baru pertama kali kan ke Singapura dan aku tuh bener-bener baru tau kalo di Singapura tuh kan emang kayak emang biaya hidupnya mahal banget kan ya disana menurut aku ya jadi kita beli minum aku bahkan beli minum cuman satu air mineral doang tapi harganya tuh ya ampun mahal banget guys kayak dua setengah dolar menurut aku dua setengah dolar buat satu air mineral sekecil ini sih kayak mahal banget ya kan yaudahlah tapi ya akhirnya yaudah aku beli juga karena aku awus juga kan jadi udah jalan jauh-jauh akhirnya kita beli minum disitu abis itu kita balik lagi deh kesini nah karena kita cuman punya waktu satu jam dari yang setelah beli es krim tuh kita cuman ada waktu satu jam gitu kan makasih Kak Is jadi dari satu jam itu kita udah abisin setengah jam percuma gitu kita gak dapet apa-apa kan karena kita udah salah jalan gitu kita udah abisin setengah jam terus kita balik lagi kan kita balik lagi tuh kita balik lagi cepet-cepet gitu loh kayak bener-bener jalan cepet nah pas lagi di jalan cepet itu si Chelsea tiba-tiba digodain guys makasih Kak Firdaus si Chelsea tiba-tiba lagi jalan samping aku kan dia digodain guys tapi sama orang Indonesia jadi ada orang Indonesia yang di Singapura gitu kan terus dia kayak bilang yang pake topi kuning jangan sampe lolos gitu kan Chelsea lagi pake topi kuning kan terus Chelsea kayak nengok gitu terus mereka padahal kayak wuuu gitu dong terus kayak kocak banget we si Chelsea digodain di Singapura kocak abis itu kayak yaudah gitu jalan aja cu mereka kayak nyolakin gitu wuuu gitu oh my god lucu banget itu sumpah lucu banget terus abis itu kita jalan lagi kan ke tempat yang seharusnya kita mau jalanin abis itu akhirnya kita udah nyampe nih ke tempatnya dengan sangat-sangat penuh pokoknya stress deh kayak soalnya mondar-mandir dan kayak kita gak tau jalan disitu kan udah kita akhirnya nyampe terus akhirnya kita nyampe kita ke kita naik ke lantai paling atas soalnya di lantai paling atas itu yang ada tempat makanan eh tempat beli oleh-oleh gitu yang harganya murah-murah emang murah-murah banget guys disitu bahkan ya air mineral disitu cuman satu dolar kan kalo yang sebelumnya dua setengah dolar nih kebetulan jadi kayak aku aku kayak rada menyesal gitu karena kenapa gak beli disini aja kenapa harus aku beli disana tapi yaudahlah udah terlanjur ya kan dan pas kita setelah nyampe disana akhirnya aku sama Chelsea semua beli makanan gitu-gitu terus kan kita waktunya udah abis nih kita udah mepet banget kita diteleponin sama 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 manajer kita diteleponin kalian dimana kok belum di tempat titik pertemuan lagi gitu terus oh my god udah jam segini nih kan makasih Kak Is makasih Kak Rafi udah jam segini nih kan udah udah lewat gitu kan akhirnya kita lari kita bener-bener dari tempat itu kita lari kenceng banget kita lari gak gak berhenti kayak lari gitu kan sampai ke tempat pertemuan pertama itu abis itu udah kita balik kita balik abis itu kita makan dulu sebelum ke hotel kita makan dulu itu supaya itu lucu banget karena kita lari-lari di jalan Singapura kan di soal itu kan banyak banget orang-orang kan jadi kita kayak misi 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 kayak gitu guys jadi bener-bener itu pengalaman tidak terlupakan sih terima kasih Kak Ima gitu guys kayak kalian bisa lah membayangkan lah sendiri gimana aku sama Chelsea sama semuanya kita panik sambil bawa kantong belanjaan kan kita belanja banyak banget tuh makanan-makanannya ya siapa kayak woooow misi misi eh excuse me excuse me kayak gitu guys supaya itu lucu banget abis itu kan abis dari situ kita makan kita makan karena kita udah kenyang banget di restoran yang pertama akhirnya kita makan disitu tuh bener-bener dikit banget dan apa kayak aku ngambil bener-bener sedikit banget karena aku udah kenyang banget udah gak kuat gitu kan abis itu udah dari situ udah tepar banget udah capek banget karena emang seharian udah apalagi di Singapura tuh panas banget guys ternyata sepanas itu lebih panas bahkan dari Jakarta atau dari Indonesia itu jauh banget di Singapura tuh panas banget gitu kan jadi kita udah kecapean juga jadi di dalem bus gitu saya cuma tidur aja sampai di hotel sampai di hotel cuma berapa menit dari tempat makan kayak bener-bener deket banget gitu loh makasih Kak Rafi makasih Kak Is nah dari situ udah kita ke hotel akhirnya kita istirahat istirahat nah terus karena itu masih sore kayak masih sekitar jam setengah 6an gitu aku sama Ellen tuh ngide pengen berenang guys ya kan pengen berenang di hotel kan sebelum akhirnya pas kita udah ganti baju ke baju renang kita udah prepare banget deh tuh kita udah kayak sampai setengah jam prepare bahkan kita mau dan mandir ke kamarnya Chelsea gitu gitu buat ngajakin mereka semua kan akhirnya kita udah semua udah prepare udah pake baju renang semua nih pas turun pas ke lantai si tempat renangnya itu pas kita datengin ternyata udah tutup guys ternyata si tempat berenangnya itu tutup jam 5 sore gitu kalo gak salah 5 atau jam 6 gitu pokoknya kita tuh mau berenangnya tuh sekitar jam setengah 7 aku kira tuh bakal bisa sampai maleman gitu ternyata enggak guys udah ditutup jadi kita udah prepare lama-lama ternyata udah tutup gitu kan terus aku kayak yaudahlah akhirnya kita balik lagi ke kamar terus kita ngerumpi gitu-gitu kita cerita lah pokoknya kita cerita-cerita dan gak sempet tidur gak sempet istirahat guys makasih ke Garin dari situ akhirnya kita ganti baju lagi terus kita pergi lagi jadi kita ke Bugis kita ke Bugis abis dari situ kita gak tidur kita langsung ganti baju kita ke Bugis kita belanja makanan gitu-gitu belanja oleh-oleh dan disitu tuh yang murah-murah tuh kayak coklatnya gitu loh guys coklatnya tuh murah-murah banget dan kayak wow menurut aku murah-murah dan gak ada di Indo kan jadi kayak kita beli coklat banyak banget di Bugis abis itu kita pulang kayak sekitar jam sepuluhan gitu karena kan Singapura tuh kalau di Singapura tuh ya guys ternyata di Singapura tuh dia cahayanya lebih terang gitu jadi meskipun udah jam 7 di sana tuh kayak masih jam 5 gitu loh guys jadi kayak belum gelap gitu meskipun jam 7 kita pulang jam 10 yaudah abis itu udah deh kita ke kamar terus kita tidur nah terus kan disana kan kayak tempat di hotelnya itu kamar mandinya tuh ada kayak bedtap gitu karena akhirnya aku berendam dulu gitu pake air hangat jadi udah deh gitu abis itu di hari kedua apa mau diceritain lagi di hari kedua kenapa bajunya beda sama yang lain nah ini yang banyak banget ditanyain sebenernya apa sih baju jadi kan kita tuh sebenernya awalnya janjian pake overall gitu kan nah sedangkan aku kira overall tuh bisa dimasukin ke kategori terusan atau apapun itu deh pokoknya yang bukan baju kodok kenapa gak sekalian aja bilang langsung baju kodok jadi kan aku gak ngerti gitu kan bilangnya overall aku kira kayak bisa lah dimasukin ke dalam kategori terusan atau baju-baju yang kayak gitu-gitu lah terus abis itu pas aku hari sebelum pokoknya sebelum hari H berangkat ke Singapura aku tanya ternyata tuh itu tuh bukan baju apa ternyata tuh yang diceritain overall tuh baju kodok dan sedangkan aku gak punya baju kodok gitu loh guys jadi akhirnya aku pake baju tetep pake baju yang yaudahlah pake baju yang ada aja gitu loh guys bukannya aku gak di briefing dulu ya kan makasih kais aku sampe kayak minta maaf gitu kan yang yang ngajakin pake overall tuh kan kak lulu gitu kan terus aku sampe minta maaf kak lulu aku maaf banget aku gak punya gini-gini gitu aku bilang gitu aku cerita jadi bukan aku gak diajak ya guys semua diajak semua diajak pake baju itu ya guys tidak begitu ceritanya oke di hari kedua diceritain gak? makasih kak Raka oke cerita ya di hari kedua pas bangun kita berangkat di jam setengah sepuluh jadi pas hari kedua tuh kita sarapan dulu nyampe-nyampe di Universal Studio aku kira kan Universal Studio kan kayak ya sih emang itu kan karena di Singapura ya jadi semua negara pun pasti dateng juga kan aku kira di Universal Studio tuh sepi karena itu hari Senin ternyata gak sepi tuh guys ternyata rame banget aku bisa bayangin sih karena kalo di hari Senin itu aja serame itu apalagi kalo di weekend kayak di Sabtu Minggu itu pasti kayak bener-bener rame banget gak sih? aku pun bayangin aja udah gak bisa deh kayaknya sumpok banget karena serame itu tapi di Universal Studio aku naik 8 wahana guys 8 wahana yang yang ekstrim-ekstrim yang kita naikin guys karena kita gak mau gak mau ini gak mau buang-buang apa ya gak mau buang-buang energi buat ngantri ke wahana-wahana yang kebe aja gitu kita maunya yang ekstrim guys jadi kita semua naik semua wahana yang super-duper ekstrim aku, Elin, Daisy, Danila, Griselle, dan Chelsea kita naik wahana yang bener-bener wah jadi kita naik pertama-tama wahana yang kita naikin itu adalah si apa sih rollercoasternya mereka yang galaktika itu bener-bener guys jadi kalo diliat dari bawah aku ngeliat dari bawah ke atas itu kayak ya elah santuy ini mah kayak gak ada serem-seremnya karena kan kalo diliat dari bawah keliatannya gak serem-serem sekali pas kita ngantri nah kita ngantri tuh sekitar satu jam guys satu jam guys ngantri doang guys sampai kayak cape banget gitu tapi gak apa-apa akhirnya kita tetep ngantri thank you karamos dari kita ngantri itu akhirnya kita naik nih aku kira jadi kan dia tuh ada dua wahana gitu jadi ada satu yang namanya galaktika human sama satu lagi galaktika apa gitu aku lupa nah aku tuh pengennya naik yang ini nih ya guys bukan yang human yang satunya lagi gitu kan karena dia posisinya tuh kayak kebalik gitu guys keretanya jadi dia relnya disini nih nah kita tuh di bawah relnya jadi posisinya kita di bawah relnya gitu sedangkan kalo yang human ini relnya nah kita di atas relnya di atas relnya gitu nah aku tuh pengen yang ini yang kebalik ini karena lebih ekstrim dan lebih menantang gitu kan kalo aku liat-liat apalagi itu kan juga gak ada di Indo kan kalo misalnya yang di Indo kan ya biasa aja kan yang kayak gitu itu juga ada cuman akhirnya gak karena aku salah masuk harusnya kan disini ada dua gate gitu harusnya aku masuk di sebelah sini tapi aku masuknya di sebelah sini sama yang lainnya jadi kita ngantrinya buat yang human tapi gak apa-apa sih aku juga tetep suka yang human karena ternyata serem banget guys guys aku aku kiranya bakal gak seserem itu ternyata pas naik jadi dia tuh jadi dia tuh gini nih guys dia tuh pertama naik nih naiknya tuh pelan banget pelan pas udah di pertengahan tiba-tiba tiba-tiba naiknya kayak gitu kan pas udah mau turun langsung jadi kayak gitu loh guys disitu aku panik banget sih itu aku disitu udah kayak pusing mual pengen muntah karena aku udah dada aku udah deg-degan banget jantung aku tuh kayak udah mau udah mau turun gitu guys bukan lebay guys tapi emang bener serem sumpah serem banget tapi seru itu worth it banget sih guys untuk ngantri satu jam tapi ada lagi wahana yang kedua yang kita naikin yang bener-bener worth it banget karena kita cuman ngantri 30 menit kita ngantri 30 menit dan itu worth it banget karena apa karena itu tuh dia ada special effectnya gitu kayak ada api-apinya gitu jadi kita naik yang mumi mumi mami gak tau pokoknya bacanya apa mumi nah itu tuh kan kita kira kayak biasa aja itu tuh jatuhnya kayak kereta misteri kalian tau gak sih kayak yang disitu lah kalian tau lah yang disitu itu kereta misteri jatuhnya cuman lebih keren lagi karena dia ada special effect api segala macem jadi kita di bawah kan kita di bawah kayak kapalnya kayak air gitu kita di air kayak jalan pelan-pelan sambil ngeliatin pemandangan-pemandangan gitu terus kita tiba-tiba kan ada jumpscare jumpscare gitu kan nah itu tuh nambah panik-panik gitu loh tiba-tiba kita tuh kayak di bawah naik naik terus turun kan tapi masih biasa aja disitu guys sebelum ada yang pas kita udah mau naik nih tiba-tiba kita dimundurin kita tiba-tiba dimundurin tiba-tiba nih ada nih satu iniannya tuh dia tuh kayak bentuk muka terus yang kayak mangap kayak pengen makan gitu kan terus ada suaranya gitu kan yang pokoknya apa suaranya gitu serem lah suaranya serem banget gitu kan dari sini kan kita diturunin gini terus tiba-tiba dia mangap wah kita masuk disitu jadi kita langsung kayak wah itu seru banget sih itu wahannya terseru menurut aku disitu kalian harus banget deh kesana cari deh yang namanya aku pengen naik lagi tau gak sih sampai-sampai seru banget itu mantap terus kita naik yang ketiga tuh kita naik wahana apa ya arum jeram gitu guys kayak arum jeram tapi ini jurassic park jadi dia kita bisa lihat dinosaur-dinosaur gitu kayak yang di jurassic park gitu kita pertama kayak biasa jalan biasa tapi ada yang bikin kayak lebih menantangnya itu karena jadi tuh makasih kagerin nah jadi tuh si keretanya ini eh si pelampungnya ini si siapa sih kereta pelampungnya ini dia tuh tiba-tiba anjlok kebawah tiba-tiba anjlok kebawah kan jek gitu kan udah dari jek gitu tiba-tiba tuh keretanya tuh disini ada pintu kebuka gitu jadi kita kayak dibuang keluar gitu dan itu semua jadi basah seru banget sih itu juga seru banget itu juga seru banget dan Elin, Elin paling basah aku itu banget Elin paling basah guys dia seluruh dari atas sampai bawah tuh basah kuyuk itu kocak banget sih aku juga lumayan basah sih cuman gak terlalu basah terus Daniela juga kena celananya segala macem jadi kita basah gitu kan seru deh abis dari main basah-basahan itu kita akhirnya ngantri lagi ke wahana selanjutnya itu kayak flying fox gitu tapi versi kita duduk dan itu seru banget juga karena itu tuh jadi gini guys aku tuh bahkan sampai takut jatuh gitu kan makasih Kak Is makasih Kak Rasel jadi kita duduk kan kita duduk nih terus ada pengamannya kan harusnya tuh pengamannya kayak disini gitu kan setidaknya lebih naik dikit lah ini mah enggak guys cuman ngamanin kaki doang sedangkan kan kita bisa aja begini ya kan karena kan itu di atas dan itu kenceng gitu kan kenceng gitu guys zung 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 gitu kan aku tuh bener-bener pas DJ itu aku sampai kayak aku sampai kayak gini aku sampai teken badan aku ke dalam karena aku takut begini kalau begini bisa jatuh guys takutnya takutnya cuman sugesti doang sih cuman tetep aja kan serem juga gitu kan aduh itu seru juga itu seru juga sih tapi bener-bener kita ngantri 30 menit tapi itu cuman kayak sekitar 15 detik 15 detik kali ya jadi cepet banget gak kerasa cuman emang serem sih seremnya tuh karena mau jatuh gitu loh terus itu kita naik up lagi guys masih ini enggak? masih penasaran enggak? makasih Kak Racel ntar guys kita minum dulu gak sih ngomong dulu deh tadi jadi emang si Jin ini ada-ada aja makasih Kak Idan try sendokhoteda kamu bawa ke Hido? engga lah ada-ada aja engga engga cuman aku inget banget Waktu pas kita ke Ke Bugis ya Oh enggak Jadi kan kita di hari kedua Setelah pulang dari Universal Studio Kita ke Apa ya namanya ya Makasih Kak Is Yang dari M Eh M atau apa ya Pokoknya kita ke tempat Pokoknya ada sebutannya Katanya itu namanya Little India Little India Gitu deh pokoknya Disitu aku beli tas Terus yaudah kita lanjut dulu Yang Universal Studio Nah dari situ kita naik Wahana Pokoknya kita naik wahana banyak Ada lagi satu lagi wahana yang menurut aku juga seru Itu wahana Namanya yang Transformers Seru banget Makasih Kak Nats Jadi itu kita pake kacamata 3D Yang aku posting juga di Instagram aku Yang pake kacamata 3D Dan kita kayak digoyang-goyang gitu Terus kita sambil kayak Wah itu seru banget sih guys Seru banget karena dia bisa Dan aku tuh duduk di tempat Jadi dia ada kan yang di Transformers itu Dia bisa nembak gitu kan Dia ada nembaknya gitu Di part yang Di part yang dia nembak peluru Eh bukan peluru Apa sih kayak besi gitu Terus kayak gede banget gitu kan Terus aku tuh duduk disini kan Aku duduk di sebelah sini Dan itu tuh bener-bener Nusuknya ke aku gitu loh guys Jadi kayak gitu Aku langsung kayak Gitu Karena emang Kaget banget Tiba-tiba dia ininya Arahannya tuh ke aku gitu Arahannya ke tempat duduk yang sebelah sini Yang ke yang lainnya enggak gitu Dia kaget banget disitu Itu seru banget Itu juga seru banget Jadi Yang paling aku suka itu Yang satu Yang Mumi Mami itu Yang kedua Itu yang Si Transformers ini Dan yang di tempat Mumi ini Aku ada satu cerita yang kayak Aku juga gak bisa lupain ini Karena apa? Karena waktu itu Setelah kita selesai Dari permainan yang Mumi itu Nih kita udah selesai nih Dan kan kita juga naiknya kan Sama orang-orang yang lain juga kan Bukan kita doang Jadi kayak ada Orang-orang luarnya juga Kayak orang Korea gitu-gitu Dan setelah kita turun itu Kan semuanya pada kayak Pada kayak ketawa-ketawa gitu kan Terus aku juga ketawa Setelah selesai Terus abis itu Aku reflect gitu Tepuk tangan gini Kayak aku seneng kan Karena seseru itu kan Aku tepuk tangan Terus tiba-tiba semuanya Pada ikutan tepuk tangan Jadi bener guys Apa kata orang-orang Tepuk tangan itu nular Jadi aku tepuk tangan Cuman Tiba-tiba semua tepuk tangan Jadi kayak Pada aku Wah gitu kan Yang lain tiba-tiba tepuk tangan guys Jadi semua Semua disitu Tepuk tangan Terus kita semua Kayak ketawa-ketawa bareng gitu Seru banget sih itu Jujur itu gak bisa dilupain banget Makasih Kak Kodro Iya sama kayak Nguop Iya kalo nguop Juga sama deh guys Kalo nguop tuh juga nular Makasih Kak Daniel Chris Sekamar sama siapa Jen Aku sekamar sama Elin Makasih Kak Kodro Udah Udah dari Universal Studio Akhirnya kita pulang Terus kita makan Kita makan Ke restoran gitu Abis kita makan Di restoran gitu Kan Kak Mute Disitu ulang tahun ya guys Jadi kita sekalian Rayain ulang tahunnya Kamute Kita surprisein Kamute Seru banget Abis itu kita pulang deh Ke hotel Abis pulang ke hotel Itu kita siap-siap juga Buat kita pergi beli Oleh-oleh Yang ke si Little India ini Makasih Kak Fais Dan gitu Ngomong mulu aku Bentar-bentar Terlalu heboh nih Jadinya kayak sakit Ngegorokan saya Makasih Kak Rassel Eh kok Kak Mute Maaf banget Kak Ola Kak Ola Yang ulang tahun Maaf Aku bukan lu Aku salah sebut Maaf Maaf Abis kita kayak Apa namanya Abis aku kayak Sama Kak Mute Kemarin juga Ke Bandung kan Jadinya aku Maaf 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 maksudnya Kak Ola Jangan gitu dong guys Kak Ola ya guys Maaf Makasih Kak Arfi Kak Ola guys Maaf ya guys Jangan marahin aku Oke Setelah itu Jangan di Jangan di Kasih tau ke Kak Ola ya guys Aku salah sebut Ampun 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 Makasih Kak Is Udah abis itu Abis dari Si University Kita kan ke hotel Terus kita pergi ke Little India Ini Aku pake sendal hotel Disitu guys Karena aku udah Udah cukup Aku udah gak mau pake sepatu Karena aku udah capek Aku bahkan juga Biasanya kan aku keluar Pake makeup gitu kan guys Entah itu kemana Pokoknya aku makeup gitu kan Tapi ini aku udah cukup Aku udah gak mau aku Abis mandi Aku langsung pergi Tanpa Aku pake baju juga Gak tau lah Pake baju yang itu tuh Yang warna biru Yang aku posting Yang aku posting begini nih Yang aku begini Kalian tau lah Lihat di gigi aku Nah dari situ Kita beli Makanan juga Dan disitu ternyata Harga makanannya Lebih mahal Daripada di Bugis Jadi aku disitu Gak beli banyak-banyak sih Disitu aku gak terlalu Beli banyak Terus abis itu Aku kepincet salah satu tas Karena kan aku Bawaannya banyak kan guys Aku cuma bawa Koper satu pas berangkat Dan aku gak bawa tas tenteng Sama sekali Disitu salahnya gitu kan Makasih karasel Dan aku belanjaannya Banyak banget Akhirnya Aku beli tas disitu Harganya 22 dolar Mahal sih Tapi Kepake Bahkan kemarin ke Bandung Aku pake tasnya Ini tasnya ini guys Gak bisa keliatan Ambil Gak usah lah ya Tasnya pokoknya Kayak tas biasa aja sih Tas Tas polos Warnanya kayak Redek hijau-hijauan Kerem gitu Tapi itu berguna banget Soalnya dia Slatingnya banyak banget Gitu Dan gede Jadi berguna Abis dari situ Udah kita pulang Aku udah gak kuat Udah aku udah Tepar Aku tidur Udah aku tidur Dari situ Capek Kebesokannya Mau liat Emang mau liat Yaudah Yaudah Susah lagi ngambil Kamu tuh Bikin kerjaan Nanya Gak bercanda Bercanda ya guys Nah ini Gini doang Tas gini doang Cuman Gede Dia gede Dan slatingnya banyak Guys Kalian liat nih Ini slating tengah Ini kemarin aku pake ke Bandung BTW Karena kemarin ke Bandung Aku gak pake koper Jadi yaudah Pake tas aja Gitu kan Dan dia tuh kan ada ininya Jadi aku begini aja Sangat gede Dan bermanfaat Dia ada ini Tuh Satu Terus Yang di tengah sini Gua Yang di sini Tiga Terus disininya Juga ada slating lagi Di depan sini Aku suka banget Tas-tas gede Kayak gini Karena Muet banyak Gitu Terus ada disini Terus Di dalemnya Juga ada slating lagi Kayak banyak banget gitu Slatingannya Nih ada slatingannya lagi Disini juga ada kantong lagi Gitu Oh my god BTW masih ada Duit Singapura 50 cent Masih gitu deh Aku suka tas ini Karena gede Sekian Sudahkan spillnya Serulah Di Singapura Pokoknya seru banget Aku pengen lagi deh Ke Singapura Tapi makanannya Mahal-mahal banget Gak mau deh Kalo ngeluarin duit Gak mau bercanda Sumpah bercanda ya guys Bercanda Bercanda Aku maunya ke Sebenernya aku mau Kemana ya Terserah sih Kemana aja juga Gak apa-apa Makasih kanat Aku pengen banget ke Thailand Sebenernya Katanya di Thailand Makanan sama Bareng-bareng disana Lucu-lucu Dan murah-murah Katanya sih Belum tau juga Cuman kayak aku pengen Cobain juga ke Thailand Kapan-kapan gak sih Abis itu lah Di hari ketiga udah Kita pulang Tapi di hari ketiga kan Dari pagi sampai jam 12 Kita kumpul jam 12 Buat ke bandara Dari pagi sampai jam 12 Itu bebas Akhirnya aku ke Bugis lagi Sama temen-temen Kita beli lagi makanan Jadi kita banyak banget Beli Si Oleh-olehnya Kita banyak banget Beli oleh-oleh disana Bagi di Bugis sih Banyak banget sih Itu belinya Terus aku beli Gantungan kunci Bentuknya Astronaut Lucu banget guys Kayak aku udah posting Eh udah Udah Pub di PM Kalian mau liat juga gak Susah lagi ngambilnya Susah ngambilnya Yaudah lah Gak usah ya Gitu pokoknya ya kan Pokoknya gantungannya Bentuk Astronaut Harganya 5 dollar Mahal sih Mahal sih Yaudah lah Gak apa-apa Habis itu Apalagi ya Aku juga beli Tadinya aku Antara dua Jadi tuh ada tas Kuromi gitu Lucu banget juga Danela beli sih Sama Chelsea Aku tadi mau beli itu juga Cuman gak jadi Akhirnya aku Gak sengaja liat Gantungan kunci yang Astronaut Jadi aku kayak suka Lucu Apalagi dia ada bentuk Apa sih Kayak Kayak digini-ginin tuh Ada ininya Warna-warni gitu Dia lucu pokoknya Jadi aku beli Yang itu aja Gitu Abis dari situ Aku beli apa lagi ya Oh iya Aku beli baju Singapur Jadi ada Ada baju Lucu banget Aku tuh kepincut Karena itu Bajunya kan lucu Banget gitu kan Jadi Tapi dia tuh gak dipajang Begini guys Jadi diplastikin Dan dia cuman Diliatin si gambarnya Doang kan Dari Gambarnya itu tuh Ada kayak Si glitter-glitter gitu Jadi dia tulisannya I love Singapore Tapi dia glitter Jadi lucu banget Bajunya kan Warnanya pink juga Jadi dia bajunya putih Tapi glitternya pink Terus full of glitter deh Pokoknya Jadi lucu banget Aku suka Dan aku beli Harganya 6,5 dolar Tapi itu lucu Aku suka Tapi tau gak guys Fun fact guys Eh bukan fun fact Apa ya Iya fun fact sih Bener Dan plot twist juga Ternyata Dibawain dong Sama Mami Aku guys Bajunya guys Nih guys Tada Dan guys Kalian tau Mami aku ketau guys Jadi kalian tau kan Jadi ini Dia diplastikin gitu kan Diplastikin sambil dilipet gini Pas sampe rumah Aku unboxing Karena lucu kan Aku suka Aku cepet-cepet unboxing Ternyata pas di unboxing Ini tuh baju anak guys Liat sekecil apa guys Ini kecil banget guys Menurut aku Cuman kalo dipake sama aku Muat-muat Cuman ketat gitu loh guys Jadi ini anak kecil Baju anak kecil Baju anak kecil guys Ini aku udah pilih yang XL Aku kira kayak Wow Oversize nih XL kan Oversize kan enak kan Baju oversized Bisa dipake latihan Gitu kan Ternyata XL nya XL buat anak kecil Gitu kan Kebayang gak kalo aku pilihnya Ukuran S Gak muat deh sama aku Dikasih deh ke saudara aku Hadeh Tapi ini lucu kan guys Liat Nih Glitter-glitter Tuh I love Singapore Terus dia bentuk mukanya lucu Warnanya juga gemes Gitu Oke Di hari ketiga Udah selesai Akhirnya kita pulang Ke Bandara Terus kita nyampe di Indonesia Seperti itu guys Udah sih gitu doang Hehehe Gitu doang Malah jadi crop top Gak salah sih Mami aku juga sampe ngakak loh guys Waktu pas aku pertama kali buka si ini Dari plastikan Mami aku juga udah excited nih Ternyata pas dibuka baju anak kecil Mami aku juga ngakak gitu kan Sampai sekarang nih Pasti ketau Ada-ada aja Kalo Kak Andi yang pake baju ini Muat Pasti dia bagus Kalo aku ketat banget nih kan Pake baju ini Gimana first impression Nget Gen 12 Aita Kata Aku nangis Gak ada yang Gak nangis sih Cuman Saya Michi sih sebenernya Yang Yang kayak nangisnya Kejer gitu Kalian bisa Nilai sendiri Kenapa dia nangis Begitu Tapi yang pasti Gen 12 Keren banget Aku nangis Kenapa Kak Tio Kok bisa nangis Makasih Kak Bima Gitu Kita cerita apa lagi ya guys ya Seru sih Pasti Singapore Aku pengen lagi Kayak kurang gitu Tiga hari Makasih Kak Justintin Ada banyak banget Cerita-cerita yang Gak akan terlupakan Makasih Kak Anggi Dan waktu di studio Universal Studio itu Sebenernya banyak foto Yang aku belum posting Aku nanti mau posting Di feed Cuman kayak Lupa mulu gitu guys Jadi yaudahlah Dan aku tuh Selama di studio Universal Studio itu Difotoin sama Celsoy Jadi aku fotoin Celsoy Celsoy Fotoin aku Terima kasih Celsoy Mantap Iya besok udah Senin lagi guys Besok udah sekolah lagi Sekolah 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 Makasih ke Aal Mana review boneka panda Boneka panda Boneka panda Boneka panda Boneka panda Yang ciri-cirinya Kayak gimana Kak boneka panda Makasih Kak Firdaus Katanya aku lagi belajar Semangatin dong Semangat Kak Dedell Bobo Jangan besok sekolah Iya sih Bentar lagi deh Bentar lagi aku bobo Kita ngobrol-ngobrol dulu gak sih Tadi kita udah cerita Tapi lupa Gak sempet ngobrol Oh iya ceritain yang di Bandung Yang ketuker astronot Jadi gini guys Waktu pas di Bandung Jadi ada orang yang bawa Kayak tap gede gitu Dia tulis Jen astronotku Dan aku gak cek astronot kan Sedangkan pas di Aku ngomong itu Jadinya aku kepikirannya astronot Bodoh banget Maaf ya guys Aku jadi keliatan agak bodoh disitu Karena aku salah pengucap Salah sebut Karena aku sebelumnya baca astronot Jadi di otak aku Tiba-tiba astronot gitu kan Kan itu aku jawabnya spontan gitu kan Karena di otak aku astronot Jadi aku tiba-tiba nyebut astronot Pas aku inget-inget lagi Bukan astronot Jen roket Ya Tuhan Aku salah Akhirnya aku salah disitu Maaf banget Gitu guys ceritanya Waktu aku salah penyebutan Maaf ya Hehehe Warga Bandung maafin aku Kurang Kurang fokus Kurang fokus Makasih kak is Terima kasih kak Arfi Makasih kak Makasih kak Aal Oh iya Aku bener-bener pengen Ini tau Eh gak jadi deh Gak jadi deh Makasih kak Vidros Makasih kak Aal Makasih kak Makasih kak Makasih kak Uangnya Apa sih Namanya aneh-aneh aja Thank you kak Aal Thank you kak Aal Seratus Seratus Untukmu Wedeh Kita ngobrolin apa lagi ya guys ya Jadi bingung Makasih kak Aal Thank you Oh iya kak Aal Gak apa-apa Kalo gak ke Bandung Emang kak Aal Ada urusan apa sih Makasih kak Daniel Chris Kita baca komen dulu Kita eh Apa ya Aku mau ceritain apa lagi ya Aku bingung Cerita ini Cerita apa tuh kak Foto kamu depan Eh gak aku baca Foto kamu depan Merlion lucu banget Wih Makasih kak Makasih kak Rafi Rabani Dari situ tiba-tiba orang-orang kaget Kok dia tiba-tiba di Singapur Tiba-tiba semuanya di Singapur guys Malemnya Aita Kata lagi Makasih kak Firdaus Gashrek Gashrek Apaan sih Cerita horror Apa itu Cerita horror Apa sih Ya kebaca Cerita horror di Singapur Oh gak ada Sayangnya tidak ada ya kan Dan katanya kalo di Singapur itu kan Airnya itu kan dari keran pun bersih Dan bisa diminum gitu Soalnya disitu juga ada tulisannya bisa diminum Tapi aku Bahkan aku Tapi aku kayak gak percaya gitu Kayak ada trust issue-nya gitu Jadi aku gak minum Sedangkan aku waktu pas di Universal Studio Dia kan jadi dia disediain banyak lo tempat minuman gitu Dan aku pun aus Tapi aku tahan Karena aku kayak Gatau deh Bisa minum atau enggak ya Aku gak bisa minum dari keran langsung Soalnya Aneh aja Padahal sebenernya bisa kan diminum Cuman kayak sugesti aku aja Kayak ini air Enggak Jangan deh Jangan-jangan Jangan gitu Jadi sugesti itu mempengaruhi segalanya Takut keracunan Emang mungkin airnya bersih ya kan Cuman kan bisa aja kan itu dari keran kan Sedangkan kalo keran kan pasti dari besi kan Pasti dalemnya bisa aja karatan atau gimana gitu kan Jadi kita minumnya juga sama aja Sebenernya yang bikin kotor bukan airnya Tapi si bahan-bahan tempat kerannya itu Bener kan Jadi aku gak mau minum Karena dari situ Masuk akal kan Make sense lah Sebenernya kalo airnya doang nih Kalo misalnya Airnya dari keran Eh Gak bisa juga sih Gimana ya Pokoknya ya Asal jangan dari keran aja sih Mau air apapun itu ya gak apa-apa Cuman kalo dari keran Besinya itu kan bisa aja Atau gak stain lu Gak tau deh Gak tau deh aku takut aja Makasih Kak Daniel Walaupun gak akan mati juga sih Tapi kan bisa aja cacingan Serem juga Gak mau Makasih Kak Makasih Kak Daniel Kak Daniel Chris Kak Daniel dicariin Elin Gak lah guys Oke aku udahin dulu gak sih Si live-nya Kita baca podium deh Dari nomor 10 ada Kak Garin Thank you Kak Garin Yang kesembilan ada Kak Dimas Thank you Kak Yang kedelapan ada Kak Aal Masih dipake aja tuh Pepe-nya Oh iya aku udah liat videonya Kak Aal Kocak buat Tapi lucu tau Kak Lucu banget Tada Makasih ya Kak Yang ketujuh ada Kak Idan Makasih Kak Idan Makasih loh Kak Boneka-bonekanya Sangat-sangat lucu dan gemoy Gemoy Mantap Yang keenam ada Kak Reza Thank you Kak Reza Yang kelima ada Kak Gede Thank you Kak Gede Maci Kak Yang keempat ada Kak Raffi Thank you Kak Raffi Love you Yang ketiga ada Kak Daniel Chris Thank you Kak Daniel Maci Kak Love you Yang kedua ada Kak Is Thank you Kak Is Sampai ketemu di Aita Kata lagi Oke Bye-bye Kak Is Makasih Yang ke pertama ada Kak Firdaus Boy deh Kak Firdaus Keren Makasih Kak Firdaus Bye semuanya Makasih ya Kakak Dadang Good night Good night Jangan lupa tidur Bye-bye Kita screenshot dulu gak sih Kan kita Kita abis cerita-cerita banyak Jadi kita screenshot Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya posenya Yaudah lah Jumpul aja Weh gak bisa Nah mantap Ya akunya jelek deh Guys Kita dulu deh Bye Good night Love you Tui 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 Tui